Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga selalu dalam kesehatan yang terbaik kali ini saya akan sharing melengkapi dari tutorial tugas akhir khususnya untuk skripsi ataupun tesis ataupun disertasi ya yaitu daftar pustaka kita akan menggunakan APA style ini disini saya munculkan seperti pada tutorial lainnya yang sebelumnya makalah tugas akhir ini untuk membuat daftar pustaka kita gunakan di menu ini ya references, citation and bibliography disini ada menu-menunya nanti kita akan pakai sekarang kita akan langsung menuju lembaran daftar pustaka scroll dulu ya ke bawah ya kita pindah ke daftar pustaka lembaran daftar pustaka ini masih kosong daftar pustakanya ya jadi disini kita akan munculkan beberapa buku pertama kita klik dahulu boleh menggunakan yang baru ini ya kalau bila memang baru bukunya tetapi bila sudah ada kita bisa menggunakan di manage sources seperti ini ya ini disini saya sudah banyak menambahkan buku-buku ya referensi termasuk juga ada dari jurnal ataupun dari website ya disini jadi disini master list adalah daftar referensi atau buku teks jurnal ataupun website ini yang sudah ter-record di Microsoft Word ini yang di sebelah kanan current list ini daftar yang bisa langsung diterapkan ke makalah ini nah saya akan block semuanya ya saya block semuanya saya delete ya ini tidak akan mendeleat dari wordnya ya ini hanya mendeleat dari list saja yang akan dipakai ya nah seperti ini ya bila kita ingin menambahkan baru kita klik new sekarang saya punya buku disini ada contoh buku ya ini ada 3 buku yang saya ambil dari google books ya saya ambil gambarnya dari google books ya ada HRD Sariah judulnya ya jadi detailnya dari buku itu biasanya ada di halaman kedua atau di balik covernya nah ini biasanya ada detailnya yang akan kita masukkan ke menu references oke nah ini juga ada buku kedua metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia kemudian ada buku ketiga yang ini ya detailnya di belakangnya oke baik nah HRD Sariah yang tadi ya HRD Sariah itu saya sudah punya HRD Sariah nah kalau bila sudah ada di dalam wordnya Microsoft wordnya kita tinggal ketikan kata kuncinya saja boleh di judulnya ya di outer ataupun yang lainnya ada tag ada title ada year ya nah kalau saya akan ketikan disini HRD ini akan muncul nama penulisnya ya tinggal saya copy kan klik copy ya sudah muncul nah ini buku pertama dari release yang tadi yang tiga buku tadi sudah ada disini bila ada yang di update mungkin bisa di edit ya tinggal klik edit apakah tahunnya berubah kita ganti 2020 ya atau penulisnya ada tambahan atau bagaimana bisa tinggal diganti oke tinggal kita klik oke ini ya ini ditanya apakah mau di update kita update saja oke sekarang kita tambahkan yang baru nah ini ya karena dia buku maka kita pilih yang buku nah author ini bisa kita ketik disini langsung atau kita edit disini langsung bila ada lebih dari satu ya oke baik saya akan ambil ya buku referensi tadi yang dari google books tadi yang contoh tadi ini saya sudah masukkan yang barunya di apa namanya di notepad kita tinggal copy saja nanti ya oke baik saya ambil dulu kita buka dulu ya insert citation and add new source ya kita pilih buku karena memang buku ini ya saya geser sedikit ya nah ini saya masukkan satu persatu ya yang pertama authornya adalah Ninit Alvianika ya kalau memang menggunakan yang ini di edit kita tinggal masukkan disini ya ini last name nya adalah Alvianika kita tinggal copy ya copy kemudian paste disini kemudian disini juga ada ini kita copy lagi first name nya ya nah ini middle name tidak ada kita tinggal langsung add saja karena tidak ada penulis yang lainnya hanya satu maka kita hanya satu saja kemudian kita oke kan saja ini akan terbalik ya sesuai dengan cara penulisan di apa style ini nah sekarang ke title karena tidak ada corporate author nya kita langsung ke title title nya adalah ini ya metode penelitian kita copy ya gini ya paste tahunnya 2018 tadi ya kemudian ini di Sleman kemudian publisher nya adalah disini adalah di publish ya kalau sudah kita tinggal klik ok ini akan sudah masuk disini ya ini ya artianika yang tadi HRD ini hilang nanti kita tambahkan lagi aja nah kita tambahkan lagi yang baru boleh klik langsung disini new nah kita masukkan buku satu lagi oke sudah masuk semuanya kita close ya sekarang kita klik bibliography kemudian kita klik yang ini referensis nah seperti ini ya ini akan muncul seperti ini ini adalah daftar pestaka otomatisnya ya setelah kita masukkan di menu ini ini kata referensisnya kita hilangkan karena sudah ada judulnya di atas ya daftar pestaka kalau mau di apa namanya kalau mau di rata kanan rata kiri boleh di justify seperti ini ya oke itu saja yang lainnya sama ya yang seperti website itu nanti ada menu-menunya tersendiri jurnal juga sama caranya seperti itu semoga bermanfaat semoga sukses dalam skripsinya atau tugas akhirnya silakan di share kepada teman-teman yang membutuhkan subscribe jika ingin berlangganan dan klik loncengnya agar ketika ada update yang baru tutorial kami yang baru akan selalu muncul di notifikasi youtube terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih